Selamat berjumpa kembali dengan kami di acara penyelusuran jalan-jalan Kabupaten Cilacam. Kali ini kita akan menyelusuri jalan yang menuju ke stasiun kereta api Maos. Ayo kita menuju ke ini ya. Ini adalah jalan raya ya, jalan raya Maos. Ini adalah, ini depan ada SMP 2 Maos ya. Di depan SMP 2 Maos ada pertigaan. Masuk, pelok kiri dari arah Cilacap. Kalau dari arah timur, pelok kanan ya. Di depan sana ada kelihatan stasiun Maos ya. Di sebelah kanan ada lapangan. Di sebelah kiri banyak penjual ya. Kemudian kita lanjutkan penyelusuran jalan rujuk stasiun Maos. Di samping-sampingnya banyak penjual ya, pembeliling. Setelah stasiun Maos ya. Pelok kiri. Ini menuju zona ini ya. Kita lanjutkan jalan rujuk. Kita lihat saja ke depannya. Ini mau ke mana setelah stasiun Maos. Ini stasiun Maos ini masih ya, ini ya. Panjang banget. Tapi ditutup tembok tinggi ini ya. Di sebelah. Masih stasiun Maos ini. Dalam lingkup stasiun Maos cukup panjang. Itu kereta ya. Milik Pertamina ini ya. Ini membawa minyak ya. Ini membawa minyak ke depan. Ini stasiun Maos ini ya. Kita menuju mana-mana ini. Lanjutkan saja menyelusuri jalan-jalan di Kabupaten Jelacap. Kita berada di desa apa ini. Kita lihat atas desanya. Batas desa. Batas desa ya. Sekarang kemirim begini ya. Ini lanjutkan di depan. Ini adalah kereta pengangkut barang ini ya. Masih habis bagus. Masih panjang banget. Kereta pemilik Pertamina. Yang bawa IPM Pertamina ini ya. Dan bakar minyak Pertamina. Lalu kita lanjutkan lagi ke depan. Kita menuju... Karang Rena ini ya. Karang Rena. Oh belah... Belah kiri depan ya. Itu belah karang kemiri. Belah karang kemiri. Bagi teman-teman yang mau daerahnya mau diliput. Komen aja di bawahnya. Biar lebih enak. Lanjut sampai ke RWA. Ini suasananya masih hijau ya. Di masuk pergesaan. Nah ini panjang perumahan. Toko, bengkel. Musola ya di sini ya. Ini sudah warung makan. Kalau masuknya sini desa Karang Kemiri ya. Ini jalan stasiun sini ya. Oke. Ini Pertigaan yang ke Karang Rena. Kita menuju yang ke arah kiri. Karang Kemiri masih ini. Nah itu... Protokol-protokol Pandemi COVID-19. Ini penggel. Ini ada penggel lah sini ya. Masuk ke Karang Rena ini ya. Eh, Karang Rena. Karang Kemiri. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, komen, like, lonceng. Dan jangan lupa sering ke teman-teman yang ada di kota. Untuk lebih mengetahui tentang daerah kalian. Atau di daerah yang lain. Atau kalian yang berada di kota, belum bisa pulang, bisa lihat video ini. Seri ya, semangat tidak mungkin. Ini lepangan sepak bola ya. Ini lepangan sepak bola. Pasti dalam kesepam rataan tanah. Ini ada SD. SD berapa ini? SD Karang Kemiri 2 ya. Ini SD Karang Kemiri 2. Di sebelahnya ada... Apa ini? Kita lihat aja. Oh, ini Kelurahan Balai Desa ini ya. Balai Desa Karang Kemiri. Ini ada perempatan kecil. Lanjut lagi ke depan. Kita lihat ada apa di depan lagi. Di jalan Karang Kemiri ini. Ada apa ini? Ada dek kayak baut tau. Depan... Ada pasar kecil ini. Katanya ada pasar kecil. Ini SD ya. SD elektrik Karang Kemiri ya ini ya. SD elektrik Karang Kemiri 1. Nanti yang pertama itu 2. Ini 1. Ini depan ada pasar kecil. Pasar Karang Kemiri ini ya. Nah, ini... Pasar Karang Kemiri. Pagi jadi... Eh, ini... Kita merekam di sore hari. Ini pasar Karang Kemiri. Teman-teman yang mau daerahnya di vlog sama saya. Komen aja di bawah ya. Tadi itu ada yang mau... Ada yang mau... Langitkan boleh. Sementara ini... Besok minggu ada acara... Perekaman lagi. Terima kasih untuk kita... Sampai disini dulu. Sampai disini dulu. Bye-bye.